Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa dalam waktu singkat, api berkobar membakar rumah di wilayah Muara Tewe, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Selain itu, kebakaran hebat juga terjadi di sebuah penyimpanan bahan petrokimia di wilayah Houston, Texas, Amerika Serikat. Warga yang berada di lokasi kebakaran diminta untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa tiga warga Palestina tewas ditembak tentara Israel di tepi barat. Mereka ditembak karena melakukan serangan terhadap tentara Israel. Kantor konsultasi untuk Komisi Eksekutif Uni Eropa menerima ancaman bom melalui telpon. Pemirsa kabar mengenai aksi unjuk rasa di kantor Bupati Jeneponto, Sulawesi, berujung ricu akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa warga dan mahasiswa di Kabupaten Tekalar, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa perbaikan jalan lintas Kabupaten agar segera diperbaiki. Aksi unjuk rasa di kantor Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan diwarnai dengan aksi bakar ban bekas dan berujung ricu. Pemirsa seorang pengemis di Pati, Jawa Tengah mengaku memiliki kekayaan senilai 1,3 miliar rupiah. Hal itu terungkap saat Satpol PP Pati, Jawa Tengah, tengah menintrogasi seorang pengemis yang terjaring razia. Pemirsa warna laut di Selat Madura, Jawa Timur menjadi hal yang ramai diperbincangkan. Kabarnya sesaat lagi. Pemirsa sejumlah kendaraan dan atap rumah warga hancur akibat hujan es yang menerjang desa Jinping. Kembali ke dalam negeri, pemirsa perbedaan warna air laut yang kontras di Selat Madura sempat ramai diperbincangkan oleh netizen dan menjadi viral di media sosial. Para pengendara yang melintas di jembatan Suramadu, banyak yang berhenti untuk melihat fenomena unik ini. Ya, kabar menarik tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di kabar hari ini. Saya Primal Fernia Pabit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.